Hai assalamualaikum jumpa lagi di kendo craft channel napa di video kali ini saya akan membuat tutorial membuat gantungan kunci bentuk motif bunga lavender ya seperti ini cantik sekali lucu banget tuh jadi warna ungu warna-warni ya suka-suka warnanya nah sebelum tutorialnya kita mulai jangan lupa like comment dan subscribe nya ya bunyikan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat update video terbaru dari kita yuk kita mulai tutorialnya alat dan bahannya saya disini pakai benang warna hijau untuk tangkainya ini saya mau coba pakai benang ini benang poli ceri yang gradasi ya saya mau coba pakai yang gradasi pengen lihat gimana hasilnya ada gantungan ininya gantungan kuncinya ya ada juga korek untuk memotong dan hakpen nah yuk Bismillah pertama-tama kita buat Slipknot nya dulu ya kita buat Slipknot lalu buat rantai sebanyak 25 rantai ya ini saya sudah buat 25 rantai lalu kita mulai membuat SC di lubang yang ketiga ya dari hakpen 123 kita buat di sini ya kita buat SC sebanyak 18 SC ya satu lubang sih satu ya kita buat 18 ini udah 17 ini udah 17 satu lagi ya 18 lalu di lubang berikutnya kita Slipknot ya di lubang berikutnya kita Slipknot seperti ini seperti ini lalu Slipknot lagi lalu buat rantai 3 3 satu lagi ya buat rantai 4 lalu kita SC di rantai terakhir ini ya nah sini kita putus benang ini kita putus benang ini kita putus benang ini tangkanya sudah jadi ya kita putus benang lalu benang ini nanti tinggal jangan lupa dirapihkan ya masuk-masukkan Slipknot ke sini nah ini benangnya sudah dirapihkan ya jangan lupa dibakar supaya tidak berudul supaya lebih rapih juga nah sudah jadi tangkanya tinggal kita buat bunga lavender nya nah ambil benang nah kita akan mulai di mata rantai yang pertama ini ya ini di sini ya nah ini ya kita masukkan benang kita ikat dulu supaya lebih kuatnya lebih kencang nah buat rantai 3 setelah rantai 3 kita buat 7 DC ya 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 nah ini sudah 7 lalu perhatikan ya nah ini ini kan di bawahnya ini terlihat ya lubang-lubang rantai juga ya lubang rantai yang tadi nah ini lubang pertama ya ini lubang kedua nah kita Slip di sini di bawah ini ya di lubang rantai nomor 2 yang di bawah nah kita Slip tapi Slipnya ini maju ke depan nah seperti ini nah jadi seperti diputar kayak gini ya kayak gini nah nah ya seperti ini ya nah ini nah kita Slip tuh what tuh rantai tiga lagi kita buat 7 DC nah ini sudah 7 nah kita slip di bawah ya skip 2 lubang dari ini kan lubang terakhir ya ini ya kita yang bedese pertama 1 2 bawah nah berarti kita di sini slip di sini sama ya ini slip di sini sama caranya ini agak nah diputar seperti ini dibalik nah kita dari depan nah slip nah seperti ini lalu buat rantai 3 seperti itu terus ya nanti nah ini nanti kita buat 7 DC slipnya juga sama ini tinggal dilihat di bawahnya ini kan lubang lubang bikin DC nya ya nanti tinggal di skip 2 lubang 1 2 kita slip di sini begitu terus diputar bolak-balik ya hmmm satu-satu slip disini rantai tiga nah gitu terus ya teman-teman kita ketemu sampai di ujung sini ya semoga cukup mudah ini saya sudah sampai di ujung ya sudah ini 6dc satu lagi ini kita slip disini sama ya slipnya kita slip buat rantai satu kita putus benang rapihkan benang ya masukkan saja ke sela-sela supaya lebih rapi kita potong dulu ya sedikit lalu kita rapihkan dengan gorek untuk merapikan ujungnya ini ya hati-hati ya nah ini kan sudah sudah jadi ternyata hasilnya cantik banget kayak benang dadah sih cantik banget tinggal kita masukkan ke ini rinnya saya yang beli biasa ya jadi gak saya masukin ke sininya saya langsung masukin ke ini karena kalau kemarin saya coba pakai pengatnya yang disini itu gampang copot jadi saya masukin lewat sini aja sudah jadi ini teman-teman saya buat versi ininya sedikit berbeda dengan yang ini ini tangkainya lebih panjang karena saya pikir ini kepanjangan jadi ini buatan pertama saya karena menurut saya ini kepanjangan tangkainya jadi saya buat lagi yang versi agak pendeknya malah lebih simple jadi gak terlalu panjang begini tuh aslinya lebih simple nah sekian tutorial dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat sekali lagi like, komen, dan subscribe sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati